Intro Man ahabba Barang siapa yang ingin Untuk diluaskan bagi dari rezekinya Dan dipanjangkan umurnya Maka dia menyambung tali silatu rahmi Jadi kalau kita ini Pengen rezeki kita dimudahkan Kita sudah baca wakiah, sholat duha Kok masih etak-etaknya rezekinya tuh Enggak bertambah-tambah Tidak dimudahkan maka sambung Kita punya silatu rahmi Tanya ayah kita punya saudara dimana Datangi, tanya ibu kita punya saudara dimana Datangi, maka itu akan Meluaskan rezeki dan juga akan Memberikan Kepanjangan umur kepada kita Ustadz, habib Bukankah rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Bukankah Umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Kita jawab iya, tapi kenapa Dalam beberapa amalan khususnya silatu rahmi Kenapa rezeki akan ditambah Kenapa umur diperpanjang Ada dua pendapat para ulama Yang pertama, itu kuasanya Allah Jadi Allah mau nambah Allah mau ngurangi, terserah Contoh Ilan hari ini rezekinya cuma 50 ribu Allah mau kasih 5 juta, terserah Allah Ya Contoh Agus rezekinya hari ini cuma 5 ribu Dikurangi sama Allah jadi cuma seribu Terserah Allah Itu kekuasanya Allah Nah yang kedua Maksud daripada ditambah dikurangi itu adalah Diberikan keberkahan Artinya tetap Rezekinya segitu Umurnya segitu Tapi diberikan keberkahan Punya uang cuma 5 ribu Tapi bisa untuk takjil, bisa untuk buka puasa Umurnya cuma 60 Tapi umur 60 ini akhirnya ditimbang amalnya itu Seperti usia 600 tahun Itu berkah